Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ABS channel semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, imunitas dan juga buat teman-teman yang lagi sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya dan teman-teman yang lagi kena covid tetap semangat dan jangan menyerah di video kali ini gue bakal ngejawab teman-teman yang nanya di video gue saat gue ke SP Service Center Bang, gimana nih? ini kayak gini nih nah pertanyaannya Bang, LCD-nya ada garis hijau tiba-tiba muncul garis hijau itu kena berapa ya? ada nomor Service Center HP enggak bang? mohon dijawab gini guys buat teman-teman yang mau ke HP Service Center itu ada baiknya teman-teman kalian cek dulu valid atau enggak dari garansi laptop atau printer atau apapun merk HP bisa kalian harus sebelum ke HP Service Center sebaiknya kalian cek dulu garansinya cara cek garansi di HP itu udah gue pernah bikin youtube-nya yang ini nih gue udah pernah bikin videonya seperti ini nanti kalian cek aja di video gue ya cara cek garansi pada laptop kalau gue yang ini nih guys nanti kalian bisa apa namanya lihat di video gue ini ya jadi sebelum ke HP Service Center kalian cek dulu nih warantinya dan disana enggak ada surat-menyurat mengenai bang kalau cara apa namanya nanti diminta enggak kartu garansinya di HP itu enggak seperti itu enggak manual jadi kalian harus aktif lah cek dulu serial number-nya itu masih bergaransi atau enggak kalau memang enggak bergaransi seperti ini jadi pengalaman gue ke HP Service Center itu yang agar insenya sudah expired atau sudah habis itu nanti dikasih tahu sama HP Service Center-nya di bagian depan sebelum mereka apa menindak lanjut di keluhan kita mereka bakalan cek dulu apakah perangkat kita ini masih ada garansi atau enggak setelah di cek oh garansinya sudah habis nah disitu nanti ada banyak ketentuan-ketentuan yang harus kita setujui nah nanti seperti ini nih contohnya nah disini itu itu ada tulisan out of warranty nah seperti ini out warranty jadi case-nya produk yang kita bawa produk apa perangkat yang kita bawa itu sudah void dari garansi atau out warranty out warranty ini ini nanti dikasih note sama service center-nya ini sudah enggak waranti unit enggak ada gue waktu itu enggak bawa adaptor power cable dusnya enggak bawa tasnya juga enggak bawa jadi unit only data tidak setuju terformat atau terhapus plus confirm tukas jika OS problem nah gue nih masalahnya waktu itu laptopnya mati total guys jadi gue enggak bisa ngapa-ngapain lagi udah namanya mati total yaudah gue datang ke service HP service center dan konsekuensinya gue juga sudah paham bahwa kalau memang di HP service center kalau kalian cancel selfie-nya itu kena 121 ribu guys sedangkan kalau kalian cuma service doang misalnya ada apa namanya elemen-elemen yang lepas itu bisa di service ini hal-hal sepele yang yang kira-kira ini enggak enggak membutuhkan spare part misalnya usaha apa ya kurang baut atau enggak yang timahnya lepas lah mereka bisa tapi dengan service fee-nya itu seharga sekian 253 ribu kemudian kalau kalian enggak mau di service kemudian fine kalian nanti akan kena cancel fee-nya 121 ribu nah disini juga ada problemnya guys jadi problem description-nya sebelum berang pasti kalian udah paham lah dengan perusahaan apa yang terjadi di perangkat kalian kalau gue kan ini laptop jadi bukasih tau nih ini laptopnya terkadang mati nyala gitu kadang mati nyala pun juga blank screen jadi bukasih tau ke mereka kronologisnya seperti ini setelah kalian dapet seperti ini dari HP service center nanti beberapa hari kemudian dari HP bakalan menganalisa setelah dibongkar terus dianalisa di dalamnya mereka bakalan kirip penawaran guys dan jangan kaget juga kalau nanti harganya tinggi seperti ini guys penawaran yang bakalan HP kasih seperti ini guys ini dari HP ngasih email ke kita bahwa case ID nomor sekian butuh material part band bre bands jadi kemarin gue pertegas lagi setelah dapet email ini kemudian gue telpon telpon ke nomor ini bisa terus sebutkan case ID kenapa harganya sekian ternyata guys itu masalahnya di motherboard atau mainboard nya dan kalau di HP itu kesalahan kecil itu harus diganti semua misalnya nih di mainboard nya ada masalah di 1 atau 2 itulah intinya salah di mainboard yang bermasalah jadi mainboard nya yang harus diganti kalau di tukang service kan masih bisa diakalin lah di apalah intinya gitulah di tukang service kan gak terlalu banyak spare part yang diganti kalau di HP dia selalu menjaga menjaga brand ya kayaknya segitu jadi ketika rusak udah ganti semua ketika diganti semua harganya kayak beli baru 11.820.000 ngeri ya dan labor fee nya itu 230.000 nah ini kayak semacam biasanya gitu nanti pada saat dibokar kita dipasang lagi dengan yang baru nah ini biaya fee nya di total semua jadi 13.000.000 wow kalau kalian tanggup dan kalian memang seneng banget sama produk atau barang yang kalian suka jadi gak apa salahnya kalau kalian punya budget sekian ganti itu dan jangan kaget kalau memang dikasih harga sekian namanya juga service center guys jadi barangnya original dijamin original setelah itu ketika dapat penawaran dengan harga sekian otomatis gue cancel resiko cancel yaitu kalian harus buy ini guys bayar fee nya jadi gue cuma apa namanya mendiagnosa ke HP service center perusakannya dengan budget sekian kemudian gue cancel cancel kena biaya fee nya 121.000 seperti tadi yang dikasih tahu di awal kan ini dia pasti ngasih tahu oh ini udah gak waranti jadi nanti kalau di cancel kalian harus sediakan uang sekian 121.000 oke jadi jangan apa istilahnya kalian sudah siap budget lah kalau memang sudah tidak bergaransi lagi di HP ini contohnya gue udah cancel dan gue harus bayar sekian kalau barangnya mau diambil lagi gitu guys dan setelah gue cancel otomatis itu laptop rusak udah rusak gitu aja dan gue dipercaya buat sesuai defik diapain itu yang penting bisa nyala lagi ya udah dan gue bikin lah kontennya juga waktu itu gue bongkar rangkatnya ternyata bener memang dari mainboard nya itu gue bongkar ini 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 service laptop pertama gue bongkar guys ini laptopnya dan gue bongkar gue peratalin satu satu habis gue bongkar kemudian gue rakit lagi setelah gue rakit eh bisa lagi gitu guys jadi kalau memang sudah buntu pasti ada jalannya ada akal aja pokoknya so teman-teman kalau memang laptop kalian sudah tidak ada garansinya lagi pikir berkali-kali buat HP service center kalau memang sudah ada budget silahkan yang jelas kalian harus siapkan cancel fee nya 121.000 kalau memang gak jadi oke guys semoga bermanfaat gini aja video kali ini teman-teman jangan lupa like atau like komen dan subscribe dan juga jangan lupa share kalau ini bermanfaat tetap semangat sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh